Anwar Ibrahim ditunjuk oleh Sultan Malaysia sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pemilu Malaysia yang digelir pada Sabtu lalu gagal memilih Perdana Menteri karena tak ada partai memperoleh suara mayoritas. Partai-partai juga gagal membentuk koalisi, sehingga Raja Malaysia yang memutuskan siapa yang akan dipilih menjadi Perdana Menteri. Sultan berpesan kepada anggota DPR untuk saling mengulurkan tangan untuk bersatu kembali demi masa depan negara. Ia juga mengingatkan anggota DPR untuk menunjukkan solidaritas mengutamakan komitmen tinggi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Istana Negara yang dipertuan agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Syah mengatakan keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan penguasa Melayu pada 24 November kemarin. Kemudian, Jokowi menjadi presiden pertama yang mengucapkan selamat kepada Anwar Ibrahim usai dilantik menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atas ucapan selamat kepada Anwar Ibrahim. Dasar watakadu day, tinggal berwajib. Stalati everyone. Selamat terpilihnya yang mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan. Itu di antara yang paling awal menalipun. Ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Indonesia.